Bahwa orang di hari akhir itu kan tidak akan beranjak kakinya ke syurga atau ke neraka tapi insyaallah ibu-ibu yang ada disini semua nanti masuk syurga semuanya insyaallah sebelum ditanya empat perkara itu kepadanya apa itu empat perkara yang pertama tentang umur bagaimana dia menghabiskan umurnya 24 jam satu hari, satu pekan satu bulan, satu tahun sampai umur 40 ada yang sudah 50 disini bu 50 ya 50 dipotong 12 tahun lah, berarti berapa 38 tahun, nah itu 38 tahun itu ditanya semua itu nanti di hari akhir ngapain aja itu selama 38 tahun yang sudah 60 ibu 66 potong 12 tahun berapa berapa 54 tinggal dihitung saja berarti 54 ya nanti ditanya di hari akhir ngapain aja itu selama 54 ngaji setiap hari selasa hari kemis hari sabtu ya ngaji disini insyaallah di tempat lain juga ngaji ya itu semua akan ditanya akhirnya setelah sukses ternyata belum selesai sampai disini yang kedua ditanya tentang ilmu ya yang kedua ditanya tentang ilmu sudah diamalkan apa belum itu ilmunya ya makanya orang islam itu tidak sekedar ngaji inti dari kita belajar itu bukan ngumpul-ngumpul bukan rame-rame bukan seneng tidak seneng tetapi kita ngaji ini untuk menambah rasa takut kita kepada Allah ya bagaimana pulang dari pengajian itu ibarat HP itu segar oh apa namanya deep charge semangat ibadah tumbuh lagi begitu ya itu ditanya di hari akhir nah yang ketiga tentang anggota tubuh tangan apain aja tuh tangan ya akan ditanya semua mata apa yang dilihat telinga apa yang didengar kaki kemana melangkah yang terakhir harta nih harta harta itu ditanya dua dari mana untuk apa makanya Abu Darda gak pernah minta kekayaan kepada Allah takut dipersulit proses masuk surganya tetapi pertanyaannya apakah kita dilarang minta kekayaan kepada Allah tidak cuman jangan semangat kaya tetapi keimanan tidak ditingkatkan itu gak boleh terima kasih terima kasih terima kasih